Melihat kondisi umat Islam kita di akhir zaman ini begitu banyak fitnah Bapak-Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, kita lihat mungkin video yang baru viral akhir-akhir ini ada di Jawa Barat kalau tidak salah. Seorang yang mengaku Ustadz atau Wali Allah dengan kumis yang gondrong, rambut yang gondrong. Yang kononnya bisa berbahasa dengan bahasa semut. Bahkan dia sudah mengaku 3 tahun gila, dia mengaku dia gila selama 3 tahun tapi hebatnya dia gila banyak pengikutnya. Yang pertanyaannya siapa yang gila sekarang ini? Dia sudah mengaku gila 3 tahun tapi pengikutnya banyak. Jadi dia gila 3 tahun, muridnya lebih gila lagi. Ini zaman fitnah, itu Dajjal belum keluar, ini baru cucu-cucunya Dajjal yang keluar Bapak-Ibu sekalian. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga Amin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Bahkan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertanyaannya siapa yang gila sekarang ini? Dia sudah mengaku gila 3 tahun. Tapi pengikutnya banyak. Jadi dia gila 3 tahun. Muridnya lebih gila lagi. Ini zaman fitnah. Itu Dajjal belum keluar. Ini baru cucu-cucunya Dajjal yang keluar. Yang memberikan fitnah kepada umat Islam hari ini. Maka saya merasa perlu untuk menyampaikan. Apa yang Allah firmankan. Terutama sejak, mohon maaf. Sejak khutbah Jumat saya diviralkan tahun 2021. Akhir tahun 2021. Bapak-Ibu sekalian. Mengapa sebegitunya saya khutbah ketika itu. Menghantam tradisi khususnya orang-orang di Sumatera Barat. Yang tradisinya hobi berburu. Bermesraan dengan anjing-anjing. Masjid Musola, Lengang. Dan bahkan ada di Masjid di Sumatera Barat itu. Yang buka cuma untuk hari Jumat saja. Untuk sholat Jumat. Dibuka. Habis sholat Jumat. Nanti dibukanya seminggu lagi. Untuk sholat Jumat. Masih ada di Sumatera Barat. Babi sekalian. Dan Alhamdulillah. Saperi dakwah yang ketiga ini. Disambut oleh beberapa pengurus. Walaupun masih ada beberapa jadwal yang kosong. InsyaAllah. Shaperi dakwah saya ini. Dari tanggal 21. Sampai tanggal 30. Alhamdulillah. Yang terjauh paling sampai ke kuok. Babi sekalian. Masih ada empat hari yang masih kosong dan luang. Babi sekalian. Alhamdulillah. Sebagaimana tema yang saya usung. Dalam shaperi dakwah yang ketiga ini. Membahas seputar. Orang Muslim. Mengaku Muslim. Tapi kok Tuhannya banyak. Kita tahu orang kalau Muslim itu. Tuhannya cuma satu. Karena kita. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Kita hanya bertuhankan kepada Allah. Tiada ilah selain daripada Allah yang kita sembah. La ilaha illallah. Namun masyarakat Muslimin. Pada praktiknya. Bahkan umat Islam. Ternyata memiliki Tuhan yang lain. Selain daripada Allah. Maka ini saya pandang perlu. Agar kita jangan tertipu. Jangan terlena. Dengan bujuk rayuan setan. Yang selama ini menggoda kita. Jangan sampai pemahaman yang sesat itu. Terbawa sampai akhir hayat kita. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik-baik sekalian. Rahmatullahi wa ta'ala. Untuk awal majlis ini. Saya sampaikan firman Allah. Surat yang ke-16. Surat An-Nahal. Ayat 36. Di mana Allah berfirman. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. An-i'budullah. An-i'budullah wa jitani buktabuz. Allah berfirman yang artinya. Dan sungguh telah kami utus. Para nabi. Untuk setiap umat. Setiap umat itu Allah utus para nabi. Yang semua nabi itu da'wahnya satu. An-i'budullah wa jitani buktabuz. Agar hendaknya. Manusia ini menyembah Allah saja. Dan menjauhi ta'ud. Jadi ada dua pilihan. Bapak-Ibu sekalian. Jalan selamat adalah menyembah Allah. Dan jalan kesengsaraan adalah menyembah ta'ud. Menyembah Allah ujungnya syurganya Allah. Menyembah ta'ud ujungnya neraka jahat. Neraka jahat 6. Kalau ada mengatakan. Bahwasannya saya ditadirkan untuk menyembah ta'ud. Sepertimana kadang orang bercanda. Kadang canda itu tanpa sadar. Bisa membuat dia murtad sebenarnya. Apa kata mereka? Kok elok je orang sadonya. Solat je orang sadonya. Kok neraka siaya maisi. Kan Allah sudah mentadirkan itu. Allah buat neraka. Ditarirkan adu yang masuk neraka. Kok tadinya awak masuk neraka. Ba'alai. Itu kan tanda saya beriman itu. Pasrah kepada Allah. Kok orang sinting kok pasrahnya. Padahal kita semua juga beriman. Bahwasannya Allah sebelum menerunkan kita ke bumi. Masukkan orang tua kita. Ke dalam janin orang tua kita. Allah sudah tentukan jodoh kita. Rezeki kita. Maut kita. Sudah tentukan oleh Allah. Sepakat gak Pak Ibu sekalian? Sepakat gak? Allah sudah tentukan rezeki kita. Jodoh kita. Maut kita. Sudah tentukan. Oke? Sepakat? Kalau begitu ngapain kita kerja? Di rumah aja lah berdoakan. Rezeki sudah datang. Pertanyaannya. Bisakah rezeki datang begitu saja? Solat, zikir, solat, zikir, solat, zikir. Ya Allah. Ambuli tak. Ya Allah. Tubung. Turun kuih. Ha? Turun ketupik kulitunjang. Ha? Bahas supaya datang ketupik kulitunjang itu? Berusaha. Paling indah apa? Kok nampak kulitunjang ketupik kulitunjang itu? Paling indah. Mambil pirang. Berusaha enggak? Bisa enggak tiba-tiba ketupik kulitunjang itu? Masuk ketupik masuk tunjang. Enggak. Dengan usaha dulu. Paling indah membeli kulitunjang ke pariyaman. Nah. Bapak istilahnya. Begitu pula dengan hidayah. Allah sudah berikan jalan yang lurus. Dan Allah juga beritahukan jalan yang bengkok. Ya. Maka kita tinggal memilih. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Kita memilih jalan yang lurus. Alhamdulillah akan selamat. Memilih jalan bengkok. Akan sengsara. Begitu pula. Menyembah Allah. Maka kita akan selamat. Bahagia dunia akhirat. Menyembah Tawgut. Maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Nah. Bapak istilahnya. Mata oleh Allah. Dua pilihan tadi. Sepertimana Allah juga. Dalam kalimat Tawhid. La ilaha illallah. Itu diawali dengan harfun nafiyun. Harfun nafiyun itu maknanya huruf yang menafikan. Lam alif la. Yang artinya tiada. Atau tidak ada. Ilaha. Sembahan. Tidak ada sembahan. Ya. Illallah. Kecuali. Kecuali Allah. Bapak sekalian. Jadi maknanya. Jangan kita sembah selain hanya Allah saja. Jangan sembah selain Allah. Masalahnya hari ini. Banyak diantara kita yang belum juga memahami hakikat menyembah itu. Kita beranggapan menyembah itu hanya dalam sholat. Hanya dalam sebatas ibadah mahdoh saja. Puasa. Niatkan untuk Allah. Berhaji. Niatkan untuk Allah. Sholat. Niatkan untuk Allah. Kita tahunya hanya itu saja kita menyembah Allah. Maka nanti kita akan kupas. Maka saya minta. Ada yang mendampingi saya. Membacakan terjemahan. Bapak sekalian. Bertahun-tahun saya belajar di pesantren. Setelah saya keluar di pesantren. Tahun 95. Sampai saat ini. Ketika saya. Menjadikan tuntutan bagi saya. Untuk memperbanyak membaca referensi-referensi. Terutama Al-Quran. Ketika semakin sering Al-Quran dibaca. Terutamanya dengan terjemahannya. Seakan-akan kita baru merasa. Seakan-akan kita baru tahu ada ayat seperti begini. Maka saya anjurkan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Ingat. Al-Quran. Mujizat Rasulullah yang terbesar. Al-Quran Allah turunkan untuk sebagai. Yang paling utama untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Namun bagaimana Al-Quran karena jadi petunjuk. Al-Quran berbahasa Arab. Dan kita bukan orang Arab. Dan kebanyakan kita tidak pernah belajar. Mungkin jarang. Yang sedikit antara kita yang belajar bahasa Arab. Maka kita membaca Al-Quran harus didukung dengan terjemahannya. Alhamdulillah dengan peristiwa Palestina akhir-akhir ini. Peristiwa Palestina akhir-akhir ini mendunia. Sampai orang-orang kafir di Eropa itu. Terkagum-kagum dengan keimanan orang Palestina. Ketika orang Palestina dibiarkan oleh saudara-saudara muslimnya. Oleh raja-raja Islam. Penguasa-penguasa Islam. Tidak ada yang peduli kepada pembelaan terhadap saudara-saudara di Palestina. Namun orang Palestina hanya bergantung kepada Allah saja. Keyakinan orang Palestina itu. Bahkan kita melihat ketika orang Palestina dibantai. Ada yang terkorban. Anak kecil ini. Dibawa ke rumah sakit. Dioperasi karena luka. Kena pecahan peluru senjata. Kakinya keluar. Tulangnya keluar. Dioperasi. Tanpa obat bius. Tidak meki-meki itu anak Palestina itu. Bahkan anak Palestina melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Hingga akhirnya orang-orang di Eropa. Yang bahkan yang tidak beragama. Yang tidak percaya dengan agama. Akhirnya mereka berfikir. Kenapa orang Islam di Palestina begitu tegar mereka menghadapi. Cobaan begitu. Hingga akhirnya mereka beli Al-Quran. Berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Mungkin ada Al-Quran berbahasa Perancis. Ada Al-Quran berbahasa Jerman. Ada Al-Quran berbahasa Inggris. Mereka belum pandai baca Al-Quran. Mereka baru membaca terjemahannya dengan bahasa mereka. Apa yang terjadi? Ribuan orang di Eropa sekarang masuk Islam. Bapak ibu sekalian. Solat Edil Adha kemarin. Di Rusia. Kalau Bapak ibu lihat. Masya Allah. Penuh jalan-jalan itu. Di jalan mereka. Solat Edil Adha. Sekarang penuhnya masjid. Di Eropa itu. Dan Soviet dulu negara komunis. Sekarang Islam marah di sana. Nabi Ibu sekalian. Hanya dengan membaca terjemahan bahasa Inggris. Quran bahasa Inggris. Mereka dapat hidayah. Pertanyaannya. Kita yang sudah Islam tujuh keturunan. Dengan baca Quran dapat hidayah enggak? Nah maka akan kita lihat. Bapak ibu sekalian. Yang pertama tadi. Ayat yang saya sebutkan tadi. Surat An-Nahl. Ayat yang ke-36. Bahwa perintah Allah kepada seluruh Nabi. Ribuan Nabi diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Dan dua pelimanya yang wajib kita ketahui. Semua dakwah para Nabi itu satu dakwahnya. La ilaha illallah. Ani'budullah wajitanibu ta'ud. Agar mereka menyembah Allah. Dan menjauhi ta'ud. Nah secara bahasa. Bapak ibu sekalian ta'ud ini. Secara bahasa. Ta'ud ini melampaui batas. Melampaui batas dalam kemaksiatan. Bahkan menjadikan makhluk. Yang ditaati. Yang dicintai. Yang ditakuti. Melebihi cinta dan takut. Kepada Allah SWT. Nah sekarang kita lihat. Silahkan dibuka surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Ayat yang ke-17. Ya. Silahkan. Terjemahnya saja baca. Yang nantinya. Pergilah kau kepada Nabi A'ud. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Siapa Nabi yang berhadapan dengan Fir'aun bapak ibu sekalian? Nabi Musa AS. Perintah Allah. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Di ujung kalimat. Mohon maaf. Tolong ayatnya dibaca di situ. Nah akhir ayat ada bunyi Togo. Itulah asal kata Togut tadi tuh. Togo Yadgo. Yaitu melampaui batas. Jadi kata Allah. Pergi kau Musa kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu melampaui batas. Ketika itu Fir'aun sebagai siapa? Sebagai apa Fir'aun? Sebagai apa? Sebagai raja. Sebagai penguasa. Nah diantara orang-orang yang berpeluang menjadi Togut. Adalah para penguasa yang zalim. Dan ingat. Penguasa yang zalim. Togutnya seperti Fir'aun. Itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Hanya pelakunya saja yang berbeda. Kadang ada tuh tampangnya hampir mirip-mirip Fir'aun tuh. Membunuh 700 orang. Rasa gak gak punya dosa. Membantai orang-orang kemuslimin. Gak punya rasa dosa. Ada Fir'aun yang begitu di zaman ini Pak Ibu sekalian. Yang melampaui batas. Penguasa-penguasa yang melampaui batas. Orang yang punya pangkat jabatan yang melampaui batas. Yang mereka berlaku zalim seakan-akan. Mereka tidak takut kepada Allah. Bahkan ada seorang pengamat politik. Mengatakan hebatnya di negeri Konoha. Karena kenapa tidak bisa maju. Karena tidak ada yang ditakuti. Bahkan Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Banyak pejabat-pejabat disumpah dengan Al-Quran. Tetapi mereka melanggar sumpah mereka. Seakan-akan apa? Seakan-akan tidak ada hari kiamat. Tidak ada hari perhitungan. Tidak ada hari pengadilan. Mereka sangka mereka berkuasa selamanya di buka bumi ini. Dan di akhirat mereka terbebas. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Baik. Di ayat yang ke-17. Itu bunyinya. Kemudian lanjutkan ayat 37 dan 38. Surat yang sama. 37 sampai 39. Yang artinya maka ada pun orang-orang yang melampaui batas. Maka ada pun orang-orang yang melampaui batas. Kata Allah. Lanjut. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang melampaui batas cintanya kepada dunia. Boleh kita cinta dunia. Jangan tinggalkan dunia. Tapi ingat. Jangan melebih cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ada orang cinta dunia. Bangun tidur. Kerja yang dipikirin. Solat subuh. Tidak. Ada tidak orang yang tidak begitu? Ada tidak? Lihat di pasar itu. Alun jago orang lain. Masih lalu. Oranglah. Banyak orang di pasar itu. Menyiapkan galihnya. Pertanyaannya. Berapa banyak yang solat? Dan tanya pula kebanyakan yang penggalih itu uramin. Orang islam atau orang kapir? Rata-rata orang islam. Sarami itu orang dekat-dekat pasar dengan masjid. Seberapa banyak yang masuk masjid orang di pasar itu? Bagus sekalian. Melampaui batas. Cintanya kepada dunia itu melampaui batas. Sampai lagunya tercipta ya. Aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Terus. Wama kulatul jinnawal insa'iliya li'budu ini mana? Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Kata Allah kecuali untuk beribadah kepada aku. Bagaimana yang mau bucinta ini? Aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Terus Allah mau dikemanakan. Putus cinta dia hampa hidupnya. Mati pacarnya, mati suaminya, mati istrinya. Hampa hidupnya. Terus apakah hidupnya untuk manusia? Apakah bukan untuk Allah hidupnya? Tanpa sadar. Orang mabuk cinta begitu. Begitu pula orang yang mabuk cinta. Cinta negeri. Bahkan cinta negeri pun bisa melantui menjadi murtad. Apa contohnya? Lagunya. Lagunya yang kita diajarkan dulu. Diajarkan supaya kita sesat. Apa lagunya? Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri. Jiwa raga kami. Lagu murtad. Siapa yang meyakini hakikat lagu itu? Bisa murtad. Mushrik dia. Bagimu negeri. Jiwa raga kami. Haram hukumnya. Jiwa raga kita untuk siapa? Untuk Allah jiwa raga kita. Bukan untuk negeri yang koruptor ini Bapak-Ibu sekalian. Sadar gak kita waktu kecil diajarkan lagu-lagu itu dulu? Cuman waktu kita kecil. Kurang akal. Maka sekarang berpikir kita dengan akal yang sehat. Jangan sampai tua-tua ini masih geblek juga lagi. Ya Bapak-Ibu sekalian. Nah itu beberapa ayat berkaitan tentang masalah togut. Dan apadah pun orang-orang yang melampaui batas kata Allah. Yang cintanya kepada dunia melampaui batas. Jadi togut itu termasuk siapa? Bisa jadi togut itu ya kita juga. Yang cinta kepada dunia dengan terlampau batas. Demi pangkat dan jabatan gak peduli. Mau menghantam orang. Mau membunuh orang. Mau menipu orang. Mau dengan korupsi. Gak peduli. Yang penting bagaimana supaya dapat jabatan. Gak mana supaya jadi presiden. Jadi anggota dewan. Mau jadi gubernur. Mau jadi wali kota. Gak peduli. Mau orang mati mau tidak. Mau orang terzolimi atau tidak. Yang penting saya berkuasa. Itulah togut tadi Bapak-Ibu sekalian. Menghalalkan segala cara. Kira-kira ada gak? Tipi-tipi togut di zaman kita ini. Oh banyak kali. Waktu calik-calik kemarin itu banyak tuh. Calik-calik koruptor. Nah kemudian Bapak-Ibu sekalian. Kita akan mengungkapkan beberapa ayat yang menyebutkan kata-kata togut disitu. Silahkan buka surat Anissa. Surat Anissa ayat yang ke-60. Surat Anissa ayat ayat 60. Silahkan baca terjemahannya. Surat Anissa ayat ayat 60 yang lainnya. Tidakkah kalau menghormatkan orang-orang yang memahami bahwa mereka telah berhormat kepada apa yang telah ditudukkan kata-kata-kataanmu. Dan kepada apa yang ditudukkan kata-kataanmu. Tetapi mereka masih menginginkan ketentapan hukuk pada kata-kataan. Tetapi mereka masih menginginkan ketentapan hukum kepada togut. Bercerita tentang hukum tapi dikaitkan dengan togut. Maksudnya apa? Di awal ayat aku sebutkan. Tidakkah kau perhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang ditudukkan kepadamu. Dan apa yang ditudukkan sebelum kamu. Maksudnya apa itu? Apa yang ditudukkan sebelum Nabi Muhammad? Kitab-kitab. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran. Tetapi meminta ketentapan hukum kepada togut. Apa maknanya itu? Dari sini Bapak Ibu sekalian bagaimana memahaminya? Maksudnya apa? Hukum yang tak sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya hukum togut. Percaya atau tidak. Terima atau tidak. Karena ada kelompok-kelompok Islam hari ini. Ketika membahas tentang masalah togut. Wah, ini khawarid. Semua togut. Ini firman Allah yang menyebutkan. Banyak kelompok-kelompok Islam yang ketika dibahas tentang togut. Banyak yang takut. Banyak yang meradang ketika dibahas tentang togut. Bahkan mohon maaf. Banyak yang dipenjarah karena pengajian togut ini Bapak Ibu sekalian. Bagi saya, apa yang harus saya takutkan? Ini firman Allah. Mau ditangkap, saya tangkap. Bapak Ibu sekalian. Ini akhirnya harus disampaikan kepada umat Bapak Ibu sekalian. Tolong Bapak Ibu sekalian. Yang punya Quran Android, silahkan buka. Silahkan buka di screenshot. Nanti di rumah catat. Di rumah nanti buka lagi, renung-renungkan lagi. Syukur-syukur Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sekalian punya tafsir inokasi misalkan. Atau tafsir apa saja. Asalkan jangan tafsir Al-Misbah. Punya profesor yang gila itu. Jangan buka itu. Itu profesor gila yang mengharang itu. Al-Misbah itu. Profesor kurang ajar. Yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Itu profesor di negeri Konoha. Silahkan dibuka tafsir surat Anissa ayat 60. Kita ulang balik terjemahannya. Tolong disimak Pak Ibu sekalian. Tolong disimak. Tidakkah kau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diberikan kepadamu. Dan kepada apa yang telah diberikan kepadamu. Maknanya dalam kalimat tadi ada pertanyaan. Tidakkah kau perhatikan. Maknanya apa? Allah mengherankan sifat orang yang mengaku beriman kepada kitab. Mengaku-ngaku beriman kepada kitab. Tetapi mereka meminta ketetapan hukum kepada Tawud. Lanjut. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tawud. Padahal mereka telah terjemahannya itu. Tidakkah kau memperhatikan orang-orang yang telah mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diberikan kepadamu. Dan kepada apa yang telah diberikan kepadamu. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tawud. Padahal mereka telah... Akhir putung kan? Bilang kan? Telah diperintahkan. Jadi kemarin usia Quran yang asli aja baca. Nah lebih berpahal lagi dengan Quran yang asli. Keputus ya? Ada sambungannya? Bapak Ibu sekalian saya mengajak Bapak Ibu sekalian tolong nanti ayat ini dibuka-buka ya. Jadi mohon maaf kalau saya ditangkap karena ayat ini Bapak Ibu jadi saksi semuanya. Ya, betul Pak. Di negeri Konoha ketika kita membaca Al-Quran, mohon maaf Pak. Di negeri Konoha untuk MTQ dapat juara. Menghafal Al-Quran dapat juara. Tapi mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Bapak Ibu sekalian. Lihat nanti Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, betulkah kita ini negara yang muslimnya terbesar di dunia? Betul Pak? Umat Islam terbesar di dunia dimana? Di Indonesia benar? Pertanyaannya, adakah Indonesia ini ditegakkan hukum Islam? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita mengharuskan Islam terbesar di dunia tetapi tidak mengamalkan syariah Islam? Apa alasannya? Toleransi. Kepada siapa? Kepada orang kafir, bukan orang muslim. Orang kafir. Itu sekalian. Nanti kita lihat nanti. Toleransi seperti mana yang begitu itu kata Allah. Oke, kita selesaikan terjemahan yang tadi. Coba Bapak Ibu sekalian pahami. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian gunakan fikirannya. Tadi Allah sebutkan di situ ada penggalan ayatnya. Dan mereka meminta ketetapan hukum kepada Tawud. Di awal disebutkan orang yang mengaku beriman kepada kitab. Kitab sebelum kamu. Dan kitab yang diturunkan kepadamu. Itu kitab Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Diturunkan kitab kepada kita. Kita diturunkan kitab Al-Quran. Ada sumber hukum di sini. Sepatkan Ibu sekalian. Al-Quran sumber hukum. Al-Quran berlaku apakah hanya di Arab saja. Al-Quran apakah hanya berlaku di dunia saja, di bumi saja. Di langit berlaku gak Al-Quran? Berlaku gak Al-Quran di langit? Di langit itu mengatur mata hari, bintang, selama macam itu. Ada Al-Quran kan? Ibu sekalian. Nah, kita mengaku beriman kepada Al-Quran. Tetapi di satu sisi kita meminta ketetapan hukum kepada Tawud. Contoh. Surat An-Nur, surat 24, ayat 2. Contoh pelaku zina. Contoh pelaku zina. Yang Bapak Ibu tahu kalau pelaku zina dalam Islam apa hukumannya? Dalam Islam, pezina apa hukumannya? Dirajam, dicambuk sampai berapa kali? Seratus kali. Itu hukuman bagi pada pezina perajam. Dirajam. Kita dengarkan ayatnya. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 2. Yang lainnya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, Janganlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rata belas kasihan kepada keduanya, Mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jangan karena belas kasihan kepada keduanya, Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maknanya apa? Kita beragama belum sempurna lagi. Kita menjalankan agama menurut selera yang kita mau. Sebagian kita pakai, sebagian kita tinggalkan. Bagi makhluknya, bagi hambanya, Pertanyaannya, kita hambanya enggak? Kita hambanya enggak? Kita jalankan enggak perintah ini? Tak tanggung solat, rajin, puasa, rajin, haji, rajin, umrah, rajin. Jidat hitam, jenggot panjang, jumbah gantung, sorban gedek. Tapi hukum Allah nak kita jalankan. Sibuk dengan zikir, 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 ibadah, ibadah, haji, umrah. Tapi hukum Allah nak kita tegakkan. Tolong renungkan balik terjemahnya. Ulang. Terjemahan. Renungkan balik. Berhasil kasihan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maknanya apa? Jika orang Indonesia ini mengaku mayoritas Islam terbesar di dunia beriman. Maka nisya yang hukum ini akan dijalankan. Kalau orang Indonesia beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Pertanyaannya, dengan tidak menjalankan hukum ini. Apakah orang Indonesia benar imannya? Tanya baik-baik sekalian. Apa kata Allah tadi? Jangan karena belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah atau agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Jadi kalau kita mengaku mayoritas beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya hukum ini dijalankan. Makanya kalau ingin Indonesia ini selamat. Kemarin ceramah saya di bulan Mei kemarin. Saya sampaikan. Kalau Indonesia ini, negeri Indonesia ini tidak berhukum kepada Allah. Cepat atau lambat Indonesia ini kan kudua. Pudur. Sehebat apapun undang-undang manusia. Sehebat apapun undang-undang manusia. Lebih hebat mana dengan undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala? Hukum Allah. Kurang ajarnya manusia. Kurang ajarnya manusia. Mereka buat undang-undang sendiri. Mereka buat hukum sendiri untuk mereka. Dan mereka mengabaikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kurang ajar namanya. Kita makhluk yang hina mengaku setara dengan Allah berhak. Membuat undang-undang. Membuat hukum-hukum kalamak diawak seorang aja. Jadi hukum. Tolong silahkan yang menyaksikan ini. Ulama-ulama tolong bahas ini. Ulama-ulama. Tamatan Timur Tengah kah? Timur Tinggir kah? Timur Selatan kah? Yang LC kah? Yang WC kah? Gelarnya? Tolong bahas ini. Terus sekalian. Meminta ketetapan hukum kepada Togun itu apa maksudnya? Tolong jujur para ulama. Tolong ulama jujur. Meminta ketetapan hukum kepada Togun itu apa maksudnya? Yang saya pahami. Meminta ketetapan hukum kepada Togun adalah. Allah sudah tetapkan hukum di sini. Kita buat hukum yang lain selain daripada Al-Quran. Maka hukum yang tidak bertentangan. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sementara sudah ditetapkan di sini. Maka itulah hukum Togun. Sementara kita diperintahkan untuk mengingkari Togun. Kafir kepada Togun. Surat Al-Baqarah 256. Di penggalan ayatnya Allah berfirman. Barang siapa yang ingkar kepada Togun dan beriman kepada Allah. Maka dia telah berpegang tungguh kepada buhul tali agama Allah yang kuat. Yang tidak akan putus. Maksudnya tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat seorang muslim, seorang hamba. Apabila dia ingkar, kafir kepada Togun dan beriman kepada Allah. Tadi disebutkan. Kenapa hukum Islam tidak terapkan di Indonesia? Karena untuk meninggang toleransi. Sekarang kita buka surat Al-Ma'idah ayat 49. Al-Ma'idah surat yang kelima, ayat 49. Ayat 49. Surat yang kelima, ayat 49. Ya terjemahnya baca. Yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, di antara manusia ini. Menurut apa yang diturunkan Allah. Kalau terjadi kasus pelanggaran hukum di antara kita, apa kata Allah? Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka. Menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran contoh, terjadi perzinahan. Kedapatan berzinah laki-laki dengan perempuan yang belum berkeluarga. Maka hukumannya apa? Sudah Allah sebutkan tadi. Surat An-Nur ayat 2. Dirajam, dicambuk seratus kali. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka. Menurut apa yang diturunkan Allah. Baiklah sekalian. Lanjut. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Pak Ibu sekalian. Kalau diajak manusia ini berhukum kepada Allah, lebih banyak yang menerima atau lebih banyak yang menolak? Hah? Lebih banyak yang menolak? Kalau ada yang menolak, apa kata Allah? Janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Kalau orang kafir menolak hukum Islam, bisa dimaklumi karena mereka orang kafir. Masalahnya ada orang Islam tidak mau berhukum kepada Islam. Saya katakan, kalau orang kafir diajak berhukum kepada hukum Islam, wajar mereka menolak karena mereka orang kafir. Tetapi kalau orang Islam diajak berhukum kepada hukum Allah, hukum Islam, mereka menolak. Siapa mereka? Mereka secara zuhir mengaku Islam, tetapi batinnya adalah munafik. Dan ingat, munafik ini neraka yang lebih dasar daripada neraka yang orang kafir. Kenapa? Orang munafik ini dia tahu, tapi pura-pura tidak mau tahu. Yakin tidak, Pak Ibu sekalian? Hukum yang terbaik hukum Allah. Yakin tidak? Tapi kenapa tidak terapkan hukum Allah? Pak Ibu sekalian? Lanjut. Dan waspadalah terhadap mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jadi jangan kita turuti orang yang tidak mau dengan sejarah Islam. Pak Ibu sekalian? Ya? Lanjut. Jangan sampai mereka berdayakan sekalian terhadap sebagian apa yang diberikan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, dan ada yang berhukum yang berani bagi Allah, maka ketahulilah bahwa sesuatu yang Allah berkata-kata menifatkan kesibat kepadamu. Ya, lanjut. Ulang lagi, ulang lagi. Dan? Maka ketahulilah bahwa sesuatu yang Allah berkata-kata menifat musibah kepada mereka yang berkata-kata sebagai dosa bagi Allah. Ya. Maka ketahulilah Allah akan menimpakan musibah. Ya. Dan jika mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah, apa kata Allah? Maka ketahulilah Allah akan menimpakan musibah. Jadi kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, cepat atau lambat musibah akan datang, silih berganti. Terasa enggak itu? Merasa enggak? Musibah enggak habis-habis? Oh, Alhamdulillah Ustaz, kami di Pekan Barun enggak dapat musibah. Tanya dulu. Kenapa belum dapat musibah sementara di negeri ini kita? Yang koruptor banyak, LGBT banyak. Bayangkan. Bahkan Sumatera Barat, ya mohon maaf, kadang banyak orang komentar di Youtube. Jangan buru-buru orang kampung awal. Memang buru abang awal. Maka kita tadi pupatah, Masya Allah, mau terkagum tadi. Bukan dengan kata pupatah itu. Adaik bersandijo, sarak. Sarak bersandijo, kitabullah. Sarak mengatuh, adik memakai. Fira kemarin joget-joget yang di jam gadang itu. Katanya orang Pekan Baru katanya. Oh, kurang ajar orang Pekan Baru ini buat maksiat itu tinggi. Nyong-nyong dia. Membuat saya naik tensi. Ini mantan pula soalnya nih. Sampai saya goyang-goyang pula saya. Coba bayangkan. Goyang-goyang di jam gadang pusat keramaian wisata Orna Minang. Di situ kalau kita masuk kota Bukit Tinggi tertulis adat bersandijikan sarak. Sarak bersandijikan kitabullah. Katakan saya, omong kosong itu falsafah itu. Kabah-kabahnya itu tahun 2022 katanya rekaman video itu. Jikrak-jikrak. Dua ekor wanita. Dua ekor betina. Seekor jantan. Ya. Dengan jilbabnya. Dengan lilit-lilit begini. Dengan baju sempit. Wah, berjilbab tapi telanjang. Takkan mencumbahnya surga. Mohon maaf, Bu. Berjilbab dan ikat-ikat juga. Lagi buka ikatan itu, ha. Dia minta orang stres. Ini berjilbab. Ikat-ikat sini, ikat-ikat sini, ikat-ikat. Buka surat Al-Azab 59. Jilbab itu sejenis baju kurung yang lapang. Baju kurung yang lapang. Bukan baju belejin. Ini pakai jilbab seraua-seraua lejin. Sakit utak. Senam pula di halaman kantor sekolah. Jadi ingat, Bu, sekalian. Surat Al-Ma'idah. Ayat 49. Jika kita menolak apa yang turunkan Allah. Maka Allah akan menimpakan musibah kepada kita. Baca ayat berikutnya. Ya, artinya. Terus. Apakah hukum jahiliah yang mereka kendaki? Siapakah? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang bikin agama? Apakah hukum jahiliah yang mereka kendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah SWT? Maksudnya apa? Hukum di luar hukum Allah adalah hukum jahiliah. Kalau di masa Rasulullah. Disebut kaumnya kaum jahiliah. Di masa Rasulullah wajar. Nabi baru lahir. Al-Quran belum ada. Wajar mereka jahiliah. Wajar kakek-kakek paman-paman Nabi Muhammad jahiliah menyembah berhala. Karena apa? Da'wah Islam belum turun. Al-Quran belum sempurna. Ini kita Nabi sudah turun. Sempurna da'wah Nabi. Al-Quran macam-macam sekarang nih. Ada yang terjemahan. Ada yang tadi anak kita baca untuk tafisnya. Ada terjemahan perkata. Ada Al-Quran Android. Ada Al-Quran ditekan pake pena. Keluar suaranya. Mudah sekarang belajar Al-Quran. Memahami Al-Quran. Tapi semakin canggih imuan sekarang. Makin banyak orang yang ingkar kepada Al-Quran. Nggak mau belajar Al-Quran. Karena apa? Nggak bawa untung dunia. Oh tapi kalau kuliah. Bahasa Inggris. Bahasa Jerman. Bahasa Korea. Biar lakukan kerja nanti. Terima melamar pekerjaan. Baca Al-Quran. Nggak ada yang tanya orang. Makanya bagus sekali. Kalau ingin cari menantu. Jangan tanya bahasa Inggrisnya. Tanya pandai enggak baca Al-Quran. Pandai bu. Kasih enggak baca Al-Quran. Kacamata tinggal bu. Pinjamkan kacamata. Oh nggak cocok bu. Pegi kita ke toko kacamata. Antara enggak ke toko kacamata. Pilih mana yang cocok sama kamu. Kalau lagu enggak tanggung bahasa Korea. Sakurata, Sakurata. Lagu Korea. Siniu, siniu. Tapi ketika baca Al-Quran. Takkan tweet sekali. Banyak laporan. Kantor-kantor KUA. Orang-orang pemuda-pemudi. Yang meminta surat nikah. Di tes baca Al-Quran. Banyak yang tak pandai baca Al-Quran. Silahkan survei memutihkan. Tapi celakanya kau tahu gak sih surat juga. KUA itu dikeluarkan juga. Surat nikahnya. Karena apa? Pesumbat muncungin sama pitih. Balai. Atau KUA kurang aja. Tangguan pokok di neraka. Pokok di akhirat. Pak Ibu sekalian mohon maaf. Saya kaji saya men buka kulit tanpa isi. Memang saya gak bisa bahasa-bahasa ini. Karena mungkin darah-darah Medan sama Pariyaman. Masukkan darah saya ini. Itu sekalian. Jadi kalau kita. Tidak menjalankan. Merihkan hukum Allah. Sebagai aturan undang-undang kita. Maka cepat atau lambat. Negeri akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Sampai jumpa.